Intro Assalamualaikum Ya perkenalkan, gue perantauan dari Banjarnegara teman-teman Gue senang banget bisa jadi komik Karena kalau gak jadi komik, di kampung gue pasti jadi pembantu Serius, sebagian besar cewek-cewek di kampung gue tuh kerja jadi pembantu teman-teman Bahkan gue dari kecil udah dididik ke arah sana Di rumah nih gue nyapu gak bersih, ibu gue ngomel Nuri kalau nyapu yang bersih, ntar kalau dapet majikan galak gimana? Ada lagi, Nuri lihat tuh piring kotor numpuk, emang saya yang nyusun Dicuci anjing Pokoknya gue selama tinggal di rumah tuh udah kayak tinggal di ayasan TKI teman-teman Kadang ibu gue iseng kalau ngeliat gue lagi bengong suka ditempel-tempelin seterikaan Apaan sih bu panas? Eh katanya mau ke Arab Anak perempuan di kampung gue tuh dari kecilnya udah didoktrin jadi pembantu Mereka sekolah cuma buat nunggu cukup umur Yang penting bisa baca tulis tau nama-nama bumbu Mereka nih kalau main masak-masakan aja masak beneran loh Dari rumah pamitnya mau main pulang-pulang bawa sob Mereka gak pernah iri tuh sama Rafatar Irinya sama Mbak Lala Tapi yang namanya anak-anak ya Di sekolah mereka tuh pas ditanya cita-cita jawabannya tuh polos-polos aja Ada yang jawab dokter, polisi Pas reuni bener ada yang kerja di rumah dokter Polisi Gue gak pengen jadi pembantu teman-teman makanya merantau kesini Gue disini ngekos, enak banget kalau ngekos tuh Kalau bangun siang gak takut disirah majikan Enaknya lagi gue punya teman kosan cantik Kayak cindo Di kampung gue gak ada tuh cewek yang perawakannya kayak cindo Adanya kayak candi Yang enaknya lagi dia tuh bisa memanfaatkan kecantikannya buat nyari makan teman-teman Dia nih update status lapar nih langsung ada aja yang bawain makanan Ada yang bawa nasi padang, nasi rendang, nasi doang Gebetannya banyak tukang jajanan semua Tapi dia pernah apes teman-teman Gebetannya tuh pernah dateng semua di waktu yang bersamaan Jadi dia tuh pernah bikin status Laper nih belum makan dari sekarang Gak lama dari kosan gue denger suara berisik-berisik di luar Pas gue buka pintu rame banget kayak pasar malam Ada tugang martabak, tukang batagor, tukang parkir Bahkan gue liat di pojokan ada yang lagi masang biang lala Gue tuh gak apel sama pacar-pacarnya Tapi gue lebih apel sama motornya teman-teman Dia tuh kalau malam minggu yang jemput ganti-ganti Kadang dijemput sama motor racing Yang licin banget kayak perosotan Kadang masih ada anak tekanya Dia juga pernah dijemput sama cowok yang Biasa aja, dia tuh tapi pamer banget Dia dibonceng duduknya nungging Padahal motornya metik biasa loh Cuman gak ada ban depannya Gue juga pernah ngekos sendirian teman-teman Dan gue bosan banget karena sering ditanyain sama cowok Nuri, kosan lu bebas gak? Oh bebas, gak ada TNI Emang kalau kosan gue bebas mau ngapain? Mau nanem blimbing? Ada aja cowok yang modus pengen main ke kosan gue teman-teman Gue pernah nih ya punya gebetan Dia hujan-hujan ngechat gue Nur lagi di kosan gak? Masalahnya pas banget hujan-hujan ya Kata gue nih orang apakah bekerja sama dengan BMKG? Di kosan nih kenapa? Gue boleh numpang neduh gak? Loh emang lagi dimana? Lagi di jalan dari arah Depok Gue ngekos di Tangerang teman-teman Orang kalau mau neduh kan nyari yang deket ya Lu bisa neduh di rumah Ayu Ting Ting Masjid Kubah Mas Bisa lu neduh di sarung imam Emang dia pikir gue bakalan percaya sama modusnya Percaya lah Gue balas, oh boleh Kebetulan udah banyak yang neduh Gue juga pernah punya teman komunitas teman-teman Dia ngechat gue Nur gue boleh izin main ke kosan gak? Yang ini sopan Ini sopan Oh boleh main aja Tapi gue bawa cewek Ya kan ada gue Ngapain lu bawa sendiri? Besok aja depan kosan gue taruhin pelang aja Dilarang bawa cewek dari luar Gue Nuri, terima kasih Terima kasih Terima kasih.